Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masing-masing di belakang di belakang cafe di belakang ruang apa kabar Firda sehat Alhamdulillah itu harus membahas riset ya ya betul karena kekerjaan kita disuruh riset terus tapi risetnya dengan cinta akhirnya sesuatu yang apa ya penting banget tuh ternyata bisa melihat apa namanya overview dari tulisan-tulisan orang gitu ya kemajuan satu bangsa itu ternyata bertumpuh pada riset dan inovasi saya kalau bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang maju gitu ya misalnya mereka menyisihkan banyak sekali anggaran negaranya gitu dan jadinya itu pada riset-riset dan inovasi pokoknya Korea yang yang paling banyak di Asia adalah Korea Jepang kemudian untuk ukuran dunia dalam negara-negara di Eropa lahir inovasi inovasi yang dari riset ya jadi riset itu diimplementasikan nah nggak cuma itu saja ukurannya kalau di universitas itu biasanya ada ukuran-ukuran misalnya QS ranking QS ranking teknologi eh ranking apa namanya eh ke ke apa namanya itu ya Mona ya terlupa paling-paling tinggi dalam sebuah dalam bidang pendidikan ya ukurannya misalnya eh citasinya berapa banyak mahasiswa asing dia citasi tulisan-tulisan publikasi atau riset yang dilakukan misalnya kolaborasi antar universitas gitu nah kita itu Indonesia itu Pak ya paling nggak paling-paling rendah banget sih tapi kalau dibanding negara-negara tetangga itu kayaknya ketinggalan jam ketinggalan gitu ya Nah gitu kenapa karena memang ya eh ada satu itu survei itu menyebutkan katanya ya Mona bahwa kita itu misalnya disurvei ada di 100 negara kita itu nomor 99 literasinya itu paling rendah negara yang suka membaca gitu ya membaca aja mungkin bukan menjadi budaya ya apalagi melakukan riset itu masih dipaksa untuk melakukan riset dulu menjadi apa nggak ada di dalam DNA nya mungkin ya Nah itu kalau dari dari apa eh sistem pendidikannya gitu ya Jadi mahasiswa itu masih harus cocok-cocokin gitu ya supaya bisa menulis dan mencintai apa riset gitu nah ya ngobrol tentang ini dia gimana tuh lah ya supaya Mona ya bagaimana supaya enggak cuman mahasiswa tetapi kita juga sebagai personal gitu ya mampu menulis itu terus ada sensi sebenarnya ada problem tapi terus bagaimana solusinya itu kan harus juga melakukan riset situ ya karena hasilnya itu tidak cuma untuk ilmu kamu tapi juga untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat gitu ya kalau banyak yang bekerja di korporasi itu problem-problem korporasi itu juga bisa diselesaikan dengan riset sebenarnya Nah sekarang pengen nanya nih ke Mona gimana sih ya kakiatnya atau tipsnya supaya bisa mencintai riset anak-anak kita anak-anak bangsa gitu ya ya gimana Mona saya akan share ya karena mencintai riset adalah saya tadi setuju ya sama Firda bilang bahwa riset itu dapat menjadi kontribusi untuk membangun bangsa untuk kesejahteraan masyarakat ya kan hasil-hasilnya bisa di di apa digunakan untuk membangun masyarakat selain dari kepentingan individu juga gitu ya atau juga di perusahaan dan sebagainya gimana caranya mencintai riset kenapa perlu mencintai riset dulu deh karena basic needs kita perlu survive gitu kalau kita mau pergi ke satu tempat kita mau pergi ke satu tempat kita kan perlu riset juga ya kan kecil-kecil kecilan lah misalnya ya kan mau pergi ke misalnya ya dari 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 Jakarta mau ke Kelaten misalnya gitu ya masa nggak tahu apa-apa disana ya kan itu juga riset kan gitu survive juga disana oh ya hotelnya dimana tempatnya dimana dan lain sebagainya jadi sebenarnya riset itu digunakan dalam kehidupan kita kita mau apa namanya tahu ada ada sekarang ada covid sedikit-sedikit kita melakukan penelitian ya kan dengan cara yang misalnya lebih sederhana lah begitu nah ini bagus banget kalau kita membiasakan mengkaji gitu nanti kita akan lihat pembedanya dengan riset yang ilmiah yang 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 apa untuk pendidikan begitu ya tapi kan dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu gitu terus kenapa kok orang perlu riset karena penasaran orangnya ya kan kita kan orangnya penasaran kepo gitu mau tahu apa sih yang terjadi gitu ya terus kritis gitu ya kenapa orang menjelajah ke jadi ada penyebaran manusia itu karena juga penasaran kan apa sih yang ada di tempat ini di tempat itu dan lain sebagainya jadi sebenarnya riset itu tuh deket gitu dalam kehidupan kita ri itu again search itu penggalian jadi ngegali lagi 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 dan lagi gitu jadi sebenarnya udah deh jandiat jauh-jauh risetnya nggak susah-susah kok risetnya itu deket banget dalam kehidupan kita to examine closely and carefully to test and try or to probe jadi bener-bener untuk mengelaborasi gagasan menjadi kenyataan gitu ya itu riset kemudian kalau kita lihat manusia itu tahu diri kalau dia terbatas gitu tentang pengetahuannya tentang pemahamannya tentang kemampuannya bahwa alam semesta ini luar biasa besar sekali masyarakat luar biasa banyak sekali banyak yang kita tuh nggak ngerti gitu loh bagaimana cara berpikir bayi itu aja perlu kerja keras kita ya kan bagaimana kita nih segede kita gini ya kita mau tahu nih gimana cara berpikir senior citizen kakek-kakek nenek-nenek itu kayak gimana sih cara berpikirnya itu aja perlu kita gali ya kan jadi jadi sebenarnya riset itu tuh deket loh sama kita kalau kita tahu diri bahwa kita ini manusia normal gitu ya yang nggak tahu banyak hal eh ya kan yang nggak tahu banyak hal yang nggak paham yang punya kemampuannya juga terbatas dia akan jadi mencintai riset gitu terus kalau kita pakai pendekatannya Maslow Maslow itu kan punya apa kebutuhan gitu ya nah kalau para akademisi yang melakukan penelitian dia itu berpikirnya kan kalau kalau di akademisi itu kan ada kewajiban ya kalau dosen gitu ya ada kewajibannya mengajar pengabdian masyarakat sama meneliti nah kalau dosen-dosen yang tidak merasa kita perlu meneliti ngeliatnya udah deh saya memang penting ngajar aja kebutuhan dasarnya gitu ya ngeliatnya kesini sementara yang yang merasa aduh kayaknya saya benar-benar ingin mengaktualisasikan diri saya saya ingin berbagi ya dia mungkin akan lebih ngeliatnya kesini gitu self-actualization kemudian bekerja dengan hati dan mengaktualisasikan nah ini perlu kita angkat nih diri kita kesini nih supaya kita bisa lebih mengoptimalkan potensi yang diberikan oleh Allah gitu ya kepada diri kita oleh Tuhan kepada diri kita jadi lebih optimal gitu kita bisa menemukan hal-hal baru untuk kebaikan masyarakat iya manusia selalu berhadapan dengan masalah tantangan dan ancaman ya kan betul enggak eh ya cuman sebagai personal tapi juga sebab misalnya kita di kerja di satu institusi atau berjalan organisasi pastilah dia dihadapkan problemnya harus ada solusinya ya betul jadi misalnya kita kerja di transportasi misalnya kita mau tahu nih gimana ya transportasi yang lebih lebih tepat waktunya misalnya begitu atau kita misalnya di media gimana ya pesan supaya lebih diterima oleh publik misalnya begitu atau misalnya masalah covid sekarang misalnya ya gimana ya supaya cepat sembuh atau supaya tidak kena atau supaya cara terbaik supaya anak-anak bisa cepat sekolah face to face misalnya begitu ya kan itu kan masalah 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 begitu yang kita perlu cari solusinya setiap saat kita berhadapan jadi sebenarnya saya mau bilang bahwa research itu adalah masalah yang dekat atau sesuatu isu yang dekat kok sama kehidupan kita gitu kita aja nggak terlalu menyadari karena itu hari-hari kita juga berhadapan sama sesuatu yang harus di research ke pasar aja kita juga mikir-mikir ya kan ini ini itu ini banding-banding mau belanja mau belanja tas kita banding-banding kan ya betul nggak mau belanja sepatu kita banding-banding nah tetapi kan researchnya itu adalah research yang simple atau research yang lebih mendalam lagi gitu ya kan itu jelas masalah atau memproduksi ilmu nah ya kan kita memproduksi ilmu kalau tukang masak itu memproduksi makanan kalau akademisi memproduksi ilmu dan ilmu kalau dipakai sama orang wah masyukur sekali alhamdulillah gitu berkah berarti ilmunya kemudian kalau kita tahu nih ada di Indonesia ada yang namanya BPS atau lembaga-lembaga penelitian gitu ya kalau lembaga-lembaga pemerintahan seperti ini ini ditujukan untuk mendukung pembuatan kebijakan jadi kalau misalnya di perusahaan ada research terus dari research itu ditujukan untuk pembuatan keputusan kalau di sini ditujukan untuk pembuatan mendukung pembuatan kebijakan sampai bahkan diatur juga begitu gimana caranya fungsinya mengkaji menyusun merumuskan kebijakan di bidang statistik sampai juga pembinaan fasilitas terhadap memfasilitasi kepentingan statistik supaya pemerintah kalau bikin keputusan itu berdasarkan data-data yang canggih, yang tepat, yang bagus apalagi untuk Indonesia, untuk masyarakat yang 270-an juta orang ini gitu di pasar misalnya, ini dia expertnya nih ya, Firda nih expertnya di marketing-marketing ya pasar juga kan butuh research, kalau hubungan sama komunikasi ya Firda itu kita campaign, iklan, promosi, research dulu kita harus tahu orang ini tuh, jadi misalnya gini, kita mau nyampein pesan gitu ya pesan itu kita harus tahu, penerima pesan ini karakteristik psikografisnya seperti apa demografis, psikografis, sampai detail makin kita tahu, sampai bahkan dibikin etnografi gitu etnografi, gimana ya dia itu kalau dikasih, dikasih apa namanya, dikasih kopi gitu ya dia itu bereaksinya kalau gimana ya gitu, dikasih coba, dikasih coba ibunya yang bangunin, atau pasangannya bangunin, atau diingetin masa dulunya oh pokoknya dicari-cari gitu, supaya marketingnya strategis gitu mungkin Anda bisa menambah beberapa contoh disini ya, riset pasar ya ya sudah pasti riset pasar, misalnya sekarang jamannya online kita mau melakukan digital gitu ya di sebelah mana kita mau masuk lewat Instagram, Facebook, atau mau masuk ke marketplace di Tokopedia apa kita buka website sendiri, itu kan sesuatu yang harus dipilih untuk diambil keputusan nah untuk mengambil keputusan itu kita perlu data, datanya dapat dari mana yang harus riset gitu ya memang riset itu diperlukan gitu ya, apa namanya nggak saja untuk level kita personal gitu, memberikan solusi terhadap persoalan kita tapi kalau dalam komoditas level yang lebih tinggi, mungkin persoalan masyarakat, persoalan bangsa itu juga harus pakai riset ya nah, dikti itu baru tahun 2017, kalau tidak salah itu mengharuskan riset dilakukan juga untuk program master dan sudah harus sudah mempunyai, apa namanya, tingkat inovativeness yang lebih tinggi daripada S1 misalnya ya dan itu negletik, misalnya MM atau MBA, semua harus menulis research gitu nah, sebenarnya untuk apa gitu ya, orang dipaksa untuk menulis gitu satu mungkin, kita juga harus meningkatkan martabat bangsa gitu ya jadi kalau di ranking itu kita sudah nggak dibawa balik, tapi sudah di atas buat para mahasiswa kalau mau jadi hero, mau jadi pahlawan itu nggak perlu lah sekarang ngangkat-ngangkat senjata apa-apa gitu menulis aja cukup, membuat riset ya betul, 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 betul karena kebanyakan orang itu kan gini ya, gimana kita memproduksi ilmu atau kita mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya atau sesuatu yang bagaimana dapetin ilmu ada yang dapetin ilmunya itu karena karena udah keyakinan nih, yakin banget nih gitu ya bahwa itu adalah benar misalnya begitu nah, kalau pakai keyakinan itu bisa juga sebagai ilmu, ya kan? kenapa? itu baru opini saja tidak didukung iya, itu kan jadi ilmu juga nah, yang kita mau lihat nantinya adalah ilmu yang seperti apa dalam konteks akademis yang kita perlu fokuskan, ya kan? yang dalam konteks umum kehidupan ilmu itu ada yang diperoleh dari karena adanya keyakinan misalnya begitu, ya kan? misalnya saya suka dengan contoh misalnya Mbah Marijan punya keyakinan bahwa beliau adalah juru kunci gunung merapi, begitu ya jadi dengan keyakinannya akan pengetahuan tersebut, gitu ya dan komitmen yang sungguhnya ketika gunung itu meletus dia juga merasa saya perlu jaga ini, gitu ya kan? jadi keyakinan itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seseorang, gitu atau misalnya apa namanya keyakinan misalnya keyakinan karena kalau ada kupu-kupu nih ada kupu-kupu masuk rumah berarti ada tamu, misalnya gitu itu kan karena keyakinan, ya kan? itu juga ilmu yang dia yakini, gitu kemudian ada lagi ilmu yang karena otoritas, ya kan? karena katanya siapa seperti itu, gitu diakini nih kata orang tua, kata leluhur kata... norma-norma yang dianu, gitu ya itu juga bisa jadi sebagai ilmu, gitu ya ada juga yang kita yakini dengan logik, gitu ya kita, oh ini berarti ini sama ini berarti ini begini, misalnya itu juga bisa jadi ilmu nah, kalau kita mau mencari ilmu dalam konteks ilmu pengetahuan, ya dalam konteks akademis ada aturannya mencari ilmunya itu ada metodenya, begitu nah, metodenya namanya metode ilmiah jadi, sebenarnya kalau kita, ilmu itu ada di mana-mana dan kita ini perlu melakukan research karena kita ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah, ya kan? nah, bagaimana untuk scientific method itu ada caranya cara-cara scientific mencari kebenaran berdasarkan sesuatu yang bisa diamati, begitu dan logis, begitu, ya kan? karena kalau kita mau melakukan penelitian itu, kalau di kampus itu suka ribet, gitu gitu, orang bilang aduh susah amat, gitu ya karena memang ada aturannya, begitu yang berlaku internasional jadi orang di Belanda dimanapun, dia bisa mengikuti betul, betul betul, berlaku secara internasional jadi, karena itu berlaku dan disepakati oleh internasional karena kalau akademisi mau memproduksi ilmu ikuti aturan yang sudah disepakati, gitu ada tahapan 1, 2, gitu, ya kan? ada tahapan ada pertanyaan dulu, ya kan? kemudian backgroundnya kemudian melakukan penggalian data menganalisis membuat kesimpulan menginterpretasi membuat kesimpulan lalu mempublikasikannya itu yang bisa disebut sebagai sesuatu yang sulit, ya kan? bukan sulit, ya, sebenarnya, ya kalau kita udah terbiasa, ya harus dibiasakan aja jadi bagus tapi kalau kita nggak biasakan jadinya berat, ya kan? ya, apapun kalau nggak biasa memang pertamanya berat, ya jadi banyak dosen-dosen atau mulai ah, malas ah, kita teaching aja, gitu ya padahal untuk bisa lebih memperbaiki keadaan masyarakat memberi kontribusi pada masyarakat dan start pada Indonesia, ya itu menarik sekali, Mona ya kita diskusi lagi, ya kita akan kita akan kretelin tuh satu-satu, gitu ya betul, kita akan supaya lebih mudah dicernang, gitu ya mudah-mudahan ini adalah kontribusi untuk Indonesia lebih baik, ya betul, oke sampai jumpa lagi hari yang berikutnya itu tetap dengan mencintai research, ya untuk kontribusi kita pada Indonesia oke, thank you bye-bye sehat selalu Assalamualaikum selamat menikmati